Yang namanya Kusnul Khotimah ya di sini Atau Su'ul Khotimah Ya di sini Oleh karena itu di saat-saat kita itu menghadapi Orang yang akan mati Itu dilarang keras kita itu menangis Nangisi dan apa itu melolong-lolong Sampai kanjeng Nabi bersabda Kamu tahu ya Eh orang yang nangis-nangis Yang melolong-lolong Kamu tahu justru karena tangis ini Dia terganggu Dia terganggu Ada perjuang Nangis Aduh Aduh Aku naik di tinggal aku Aku naik di tinggal ya Justru dia takut Suka dia mengatur diri itu Repet karena diganggu oleh suara tangis ini Nah itu karena itu Nabi mengatakan Maye disiksa karena Rata tangisnya Keluarganya Karena dia waktu itu menghadapi saat Dimana harus ada konsentrasi Batang Setan dalam bentuk ayahnya Gurunya Semua yang kamu cintai yang sudah mati Eh Sudahlah Jangan Islam Islam itu omong kosong Muhammad itu Tidak benar bukan Nabi itu Saya sudah mengalami Kamu tahu tuh saya siapa Iya kamu si A si B Nah itu Saya sudah mengalami Remoh badanku Ya karena saya mengaku Islam itulah justru Karena saya mengaku Umat Muhammad Saya digepu Intek Sudahlah percaya pada saya Laku-laku dia itu Nah di saat itu Kita nangis Bingung dia ini Bingung dia Jangan ditangisi Justru pada saat Baca Yasin Nah Ya kera'u Ala mautakum Akera'u Yasin Ala mautakum Orang yang akan mati Bacakan Yasin Mautakum itu ada dua Yang sudah mati Atau yang akan mati Kalau dibacakan Yasin Aduh Tidak ada Seperti orang Apa itu Sumuk Dikipas Seperti orang ketegak Kancingnya dibuka Dasinya dibuka Alhamdulillah Betul Ini ada tetangga Di Kelungaku Orang yang Sudah pokoknya Gak kenal salah Gak kenal Tapi dia orang Islah Iman Dia nangis Minta Supaya Kiu Mujib Mertua saya itu Dipanggilkan Keluk No Kiai Mujib Ini Datang Dibatakan Yaki Masya Allah Dia seneng Bukan Kalau Sampai Ada orang Mau mati Itu Sampai Ambilkan TV Suruh nonton Malah dia Kiamat Dia Sampai Undangkan Band Waktu itu Di kitar Teng 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 Bapak 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 Katakanlah wanita Yang akan mati Ambil Kemberian Yang Gede Sampai Boan Kasihkan Dia pada Saat itu Dia Derik Itu Merupakan Api Panas Semua Harta Benda Apalagi Yang tidak Dizakati Pas Bukan Karena itu Orang Yang hampir Mati Ada itu Yang merasakan Panasnya itu Sampai Dia buru-buru Itu Padaku Sedih Anu Barangku Yang Teng Nakin Dabang Itu Selek Sedih Anu Itu Itu Suruh Obrah Suruh Sedepat-sedepat Tapi Barangku Jisbet Anu Wuru Mati Gelap Ya Wah Kurut Ya Tapi Waktu Ditanya Apa Sampai Buku Panas Sesuatu Yang Mengganggu Perjalanan Saya Nah itulah Ini Pengalaman Pengalaman Begini Ya Supaya Kita itu Mau mendengarkan Kan gitu Ngomongnya Lah Kalau kita Ada Ah 6 Ya Sebetulnya Nggak apa-apa Nanti saja Tunggu Tanggal Mainnya Nah Ini saja Kenapa Tidak Lama Nanti Sebentar Kita Lihat Keterangan Agamamu Ini Terangan Hadis Nabimu Ini Keterangan Firman Kur'an Ini Buktikan Saja Nanti Kalau sudah Akan Mati Disana Kamu Akan Menyesal Yang Sesal Tidak Ada Sudah Hanya Malah Waktu Orang Itu Sudah Sampai Disana Dia Diberitahu Ini ada Hadis Dimana Orang Apabila Sudah Hampir Mati Maka Orang Itu Tidak Akan Mati Sebelum Dia Diberitahu Apakah Dia Termasuk Penduduk Sorga Apakah Dia Termasuk Penduduk Nerang Itu Sudah Hampir Tinggal Dua Tiga An Tarian Saya Kelihatan Itu Kalau Dia Lihat Sorga Dia Gembira Terus Dia Senang Tapi Kalau Tidak Disana Dia Meraung Ya Allah Kembalikan Aku Sebentar Saja Saya Mau Menebus Saya Kalau Diberi Umur Satu Hari Saja Saya Akan Mulai Bangun Sampai Tidur Sebanyak Tok Tidak Makan Tidak Ngising Tapi Sudah Lewat Kalau Sudah Iza Jaluh La Yastak Khiru Nasah Taw La Yastak Bingun Dak Bisa Minta Mundur Dak Bisa Minta Maju Kalau Sudah Sampai Trip Jadi Inilah Yang Akan Dan Pasti Kita Akan Mengalami Ini Bukan Kuyang Bukan Omong Kosong Pasti Seperti Pastinya Kita Lahir Dari Kandungan Ibu Cuma Kita Ini Kadang Sesuatu Yang Pasti Tapi Tidak Pernah Kita Hayati Atau Ya Takut Kita Itu Menghayati Tapi Ini Pasti Pasti Allah Tidak Akan Berdosa Rasulullah Tidak Akan Berbohong Pasti Ya Kalau Masuk Buwi Orang Berdosa Ya Saya Berdosa Tapi Selamat Dari Tantapan Polisi Bisa Saya Tidak Sampai Masuk Kenjara Tapi Kalau Soal Mata Ini Daga Yang Bebas Semua Tanpa Kecuali Disinilah Orang Yang Tebul Imannya Sekalipun Masih Jauh Tapi Dia Sudah Siap Siap Nah Ini Tergantung Tebul Iman Itu Disini Iman Itu Mempercaya Sesuatu Yang Masih Belum Ada Yang Tidak Kelihatan Kalau Seorang Pedagang Yakin Menurut Berita Dan Menurut Di Singapura Harga Barangmu Ini Sekian Juta Kamu Akan Dapat Lima Juta Apapun Dalam Perjalanan Ini Yang Akan Ditempuh Biar Dia Kecepur Kali Kecepur Laut Ya Susah Paya Dalam Perjalanan Sebab Saya Iman Yakin Bahwa Saya Nanti Sampai Di Singapura Akan Mendapat Keuntungan Berapa Lima Juta Begitu Juga Orang Yang Beribadat Yang Betul Betul Iman Kepada Allah Iman Kepada Rasul Biar Saya Kanger Biar Saya Ngempet Biar Saya Begini Saya Saya Yakin Saya Nanti Akan Dapat Kira Kira Begitulah Terumpa Mahanya Karena Itu Jangan Mengira Ini Bukan Saya Karena Saya Sudah Terlanjir Tua Yang Mudah Mudah Jangan Mengira Ah Saya Masih Lama Jangan Jangan